Halo kopren, ke dalam gelas kimia yang berisi 100 ml CH3COOH dan gelas kimia yang berisi 100 ml HCl 0,002 molar diteteskan indikator universal menunjukkan warna larutan yang sama Bila KA asam asetat sama dengan 10-5, konsentrasi asam asetat adalah Indikator asam basah merupakan suatu zat yang mempunyai warna tertentu pada pH tertentu Menurut Arrhenius, asam lemah merupakan asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi dengan derajat ionisasi di antara 0-1 Sedangkan asam kuat adalah asam yang dalam larutannya terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi sama dengan 1 Diketahui volume CH3COOH sama dengan 100 ml Volume HCl 100 ml Konsentrasi HCl 0,002 molar sama dengan 2 x 10-3 molar Ditanya konsentrasi CH3COOH CH3COOH merupakan asam lemah Rumus untuk mencari konsentrasi H plus asam lemah yaitu Konsentrasi H plus sama dengan akar dari KA dikali MA HCl merupakan asam kuat Rumus untuk mencari konsentrasi H plus sama dengan MA dikali valensi asam HCl akan terionisasi menjadi H plus ditambah Cl min sehingga HCl merupakan asam kuat bervalensi 1 Jika indikator menunjukkan warna yang sama maka pH-nya sama Sehingga pH CH3COOH sama dengan pH HCl Konsentrasi H plus CH3COOH sama dengan konsentrasi H plus HCl Akar dari KA dikali konsentrasi CH3COOH sama dengan konsentrasi HCl dikali valensi Akar dari 10-5 dikali konsentrasi CH3COOH sama dengan 2 x 10-3 dikali 1 Akar dari 10-5 dikali konsentrasi CH3COOH dikwadratkan sama dengan 2 x 10-3 dikwadratkan Sehingga 10-5 dikali konsentrasi CH3COOH sama dengan 4 x 10-6 Konsentrasi CH3COOH sama dengan 4 x 10-6 dibagi 10-5 Sama dengan 4 x 10-1 molar atau 0,4 molar Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu yang C Demikian sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih